Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan mengatakan bahwa calon pemain naturalisasi Sain Patinama akan menjalani pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, di Kanwil Kemenkung Ham DKI Jakarta pada Selasa, 24 persatu, besok. Alhamdulillah proses naturalisasi Sain Patinama telah mencapai langkah terakhir. Insya Allah dia akan mengucapkan sumpah menjadi WNI pada Selasa, tanggal 24 Januari 2023 mendatang, kata Iryawan. Kedatangan Sain dijadwalkan agar timingnya pas, antara waktu kehadiran dengan jadwal yang diberlakukan oleh Kanwil Kemenkung Ham DKI Jakarta sekaligus pembuatan kartu tanda penduduk KTP, tambahnya. Iwan Bule, sapaan akrabnya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Ri Joko Widodo yang telah menandatangani kepres naturalisasi pemain asal Viking FK, Norwegia tersebut. Permohonan naturalisasi Sain Patinama sebelumnya sudah melalui persetujuan dalam rapat paripurna DPR Ri di Jakarta pada tanggal 17 November 2022. Kemudian pada awal Januari tahun 2023 Presiden Jokowi sudah menandatangani kepres permohonan naturalisasi Sain Patinama. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Jokowi, yang pada telah menandatangani kepres naturalisasi Sain. Juga kepada empat kementerian, yakni Kemenpora, Kemenkung Ham, Kemen Setnek, dan Kemen Dagri juga pihak terkait lainnya yang telah mengawal perjuangan Sain untuk mewujudkan cita-citanya membela Timnas Indonesia. Semoga proses pengucapan sumpah nanti bisa berjalan lancar. Tentu saja saya dan masyarakat Spak Bola Indonesia berharap bisa menyaksikan Sain berseragam merah putih dan berjuang bersama pemain lainnya untuk membawa Indonesia berprestasi di kancah internasional. Amin, tukasnya. Sebelum Sain, PSSI telah merampungkan naturalisasi dua pemain keturunan Eropa, yakni Jordi Ahmad dan Sandy Wals. Keduanya menjalani sumpah WNI pada tanggal 17 November tahun 2022. Bahkan, Jordi Ahmad sudah menjalani debut bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Dia bermain dalam laga perdana grup A melawan Kamboja, tanggal 23 Desember silam. Dengan demikian, Sain Patinama, Jordi Ahmad dan Sandy Wals diproyeksikan bisa memperkuat Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!